Intro Sedara masih bersama saya Nana Melisa dalam kelas Kautin Seorang jamaah haji asal Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan meninggal dunia di Tanah Suci, Mekah usai menjalankan ibadah sholat subuh Menurut keterangan keluarga jenazah jamaah haji atas nama Asnah warga desa Bincau Muara ini telah dimakamkan di pemakaman haji Saraya, Mekah, Rabu Soeh Suasana duka menyelimuti rumah almarhum amsyah jamaah haji asal desa Bincau Muara, Mata Pura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan Informasi meninggalnya asma di Tanah Suci diketahui pihak keluarga di Kabupaten Banjar dari kabar melalui telepon seluler yang disampaikan teman sekamar almarhum yang tergabung dalam kloter 9 sektor 2 Banjarmasin, Kamis Siang Menurut anak almarhum, ibunya yang sudah berusia sekitar 70 tahun sebelumnya memang pernah menderita sakit Namun setelah sebelum berangkat, kesehatan asma mulai membaik dan almarhum berangkat menunaikan ibadah haji dan dalam kondisi sehat Almarhum meninggal dunia pada Rabu dini hari setelah menunaikan ibadah sholat subuh dan beristirahat di tempat tidur Informasinya kita langsung dapat dari teman di Mekah sana, teman sedin satu kloter Jadi kita menerima dari sana, jadi pas kita jam 11 lah disini Kemarin itu seperti apa yang disampaikan dari sana? Kalau itu kemarin itu kata teman itu, mama kita dalam keadaan sehat Nah sehat, sembahyang subuh katanya itu ini masih sehat Habis itu beliau baringan kan di kasur Nah habis itu ya meninggal Itu aja kronologisnya itu udah apa-apa Kalau kesehatan sehat Untuk ibadah almarhum sendiri disana sudah sampai? Sudah selesai Sampai wadah Habis sudah Jadi untuk rukun yang wajibnya Alhamdulillah beliau sudah tuntas semuanya Jadi tinggal jiara aja sebenarnya lagi Sementara jenazah asma telah dimakamkan di pemakaman Jamah Haji Saraya Mekah David Junaid di Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan Diduga kelahan 4 Jamah Haji Embarkasi Banjarmasin Kloter pertama pingsan saat tiba di Bandara Samsudinur, Banjarbaru, Kamis sore Jamah Haji ini langsung dirujuk rumah sakit umum daerah Uling Banjarmasin Untuk mendapatkan perawatan lanjutan 4 Jamah Haji Kloter pertama yang tiba di Bandara Samsudinur, Banjarbaru Terpaksa harus dievakuasi pihak medis karena pingsan Diduga akibat kelelahan 4 Jamah Haji ini jatuh pingsan Sesaat sesudah pesawat mendarat 4 Jamah Haji ini langsung dirujuk ke rumah sakit umum daerah Uling Banjarmasin Sekitar 1 jam perjalanan dari bandara Menurut keterangan ketua PPIH Embarkasi Banjarmasin Dari 4 Jamah yang dievakuasi Satu diantaranya memang telah dinyatakan dalam kondisi sakit Jadi berdasarkan keterangan dari dokter dan perawat Dari kloter ini Ada 4 yang perlu dirujuk Bahkan ada yang parah tadi Sampai langsung masuk di ambulan Langsung diaksegin Kepulangan pertama itu langsung dibawa ke rumah sakit umum daerah Uling Banjarmasin Nah ternyata pesulangnya apa Pak? Pakit apa Pak? Kelelahan? Dan memang tidak ada penyakitnya Menurut keterangan dari perawat itu Terucuknya kemana Pak? Di rumah sakit umum daerah Uling Jamah Haji Embarkasi Banjarmasin Keloter pertama tiba kami sore di bandara Samsudinur Banjarbaru Sekitar pukul 5 sore waktu setempat Total Jamah Haji Keloter pertama Embarkasi Banjarmasin Kembali sesuai dengan jumlah total Jamah Haji Saat berangkat yakni sebanyak 232 jemaah Dede Junedi Kompas TV Banjarmasin Kalimantan Selamat 250 karyawan eks PT Kimko Armindo Melakukan konferensi pers Untuk menuntut gaji dan pesangon Yang belum dibayar selama 7 tahun Tanpa alasan yang jelas Mereka berharap presiden memperhatikan nasib mereka Perwakilan eks karyawan PT Kimko Armindo Akhirnya menemui sejumlah wartawan Untuk merilis nasib mereka Dalam rangka menuntut gaji dan pesangon Yang belum dibayar oleh manajemen PT Kimko Armindo Sudah hampir 7 tahun eks karyawan PT Kimko Armindo Belum dibayar tuntutannya Mereka sudah berupaya melakukan mediasi Bahkan menempu jalur hukum Akan tetapi sampai saat ini Belum ada solusi Atas segala tuntutan mereka Ada sekitar 250 karyawan Dengan total tuntutan Semilai 31 miliar rupiah Belum dibayar Mereka berharap presiden Jokowi Dodo Bisa memperhatikan nasib mereka Dibayar hak kami Dibayar hak yang kami bekerja pakai keringat Pakai air mata Waktu dan tenaga Kami serahkan kepada Ngabdi pada PT Kimko Itu selama 7 tahun Itu pesangon kami tidak dibayarkan Kami tidak peduli apa itu Bu Jokowi, Bu Prabowo Jadi presiden kami urus kami Yang penting hak kami dibayarkan Berapa karyawan? Karyawan semuanya hampir sekitar 250 karyawan yang belum dibayarkan Jumlah totalnya Sibat 31 miliar pak Bukan hanya eks karyawan saja Yang belum dibayar Beberapa kontraktor di bawah Manajemen PT Kimko Juga belum dibayar Pertambangan batu bara Yang kami duga itu Ilegal dan merampok Negara Kenapa demikian? Bahwa bagaimana bisa PT Kimko Armindo Yang saat ini bersengketa Dan sedang dilaporkan Kama Bespolri Kemudian melakukan pertambangan Menggunakan inkopat lagi Induk Koperasi Usaha Tentara Angkatan Darat Nah ini jadi persoalan Miris sekali kemudian Ketika di Stamben Provinsi Ketika pemerintah Provinsi Tidak turun ke lapangan Melihat langsung Dan menyetop aktivitas di sana Mereka akan berjanji Akan melakukan aksi Masa besar-besaran Oleh keluarga besar Eks karyawan PT Kimko Untuk terus menuntut hak mereka Tanpa batas waktu yang ditentukan Adesa Putra, Jasmin Jafar Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur Puas pada 36 titik api Kebakaran lahan dan hutan Nantikan selengkapnya Setelah jeda berikut ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.